selamat menikmati 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 Dari dalam perjalanan Atau misalnya lagi Kita naik kereta api Kita naik kereta api Tidak memungkinkan Kita turun Di sembarang tempat Kan gak boleh kereta apinya Berhenti di sembarang tempat Harus di stasiun Misalnya ya Padahal stasiunnya masih Masih jauh Kita harus Melaksanakan sholat Maka kita boleh Melaksanakan sayang Tapi ya seperti tadi Boleh mencari tepung Di sembarang tempat Boleh misalnya di jendela Kereta api Kemudian yang kedua Karena sakit Sakitnya yang mengkhawatirkan Misalnya kalau sakitnya itu Terkena air Maka penyakitnya akan Bertambah parah Maka orang itu Boleh melaksanakan Tayang Tapi kalau Hanya sakit batu Pilat Kemudian Masih banyak air Di sekitar kita Kita tidak boleh Melaksanakan Tayang Yang ketiga Yang ketiga Sudah masuk waktu sholat Yang dikatakan Jeput tadi Sudah masuk waktu sholat Seperti waktu Mahfir Dengan isya Itu kan Waktunya sedikit sekali Sedangkan kita Harus melaksanakan Sholat Maka kita Boleh melaksanakan Tayang Jika tidak Menemukan air Di sekitar kita Kemudian yang D Mencari air Tapi tidak Menemukannya Sudah mencari air Kemana-mana Tapi tidak Menemukan air Maka Kita pergi ke Misalnya Dalam perjalanan Kita berhenti Di suatu tempat Di situ Kita berhenti Di masjid Keranya dibuka Tidak keluar air Kita Menuju ke Pendukung sekitarnya Tidak menemukan air Karena kemarau Sangat panjang Maka Kita boleh Berhenti Ya Kemudian Selanjutnya Terhalang Menggunakan air Kenapa Terhalang Menggunakan air Di buku kalian Halaman 149 Itu Di situ Ada Sumur Tetapi Di sampingnya Ada Dewan buas Di situ Ada apa itu Ya Ada ular Ada ular Buas Sehingga Kalau kita Menuju Ke Sumur Tersebut Dihawatirkan Kita Terkenal Kupas Dari Kupas Dari Ular Tersebut Ular Termasuk Hinatan Yang Buas Yang Membahari Maka Kita Boleh Bertayangun Atau Juga Di sungai Ada sungai Tapi Di situ Ada Halimau Maka Kalau kita Ke situ Khawatir Kita Ditertam Oleh Halimau Maka Kita Boleh Berkah Yang Tergalam Menggunakan Air Airnya Ada Tapi Kita Tergalam Untuk Menggunakannya Karena Di sekitarnya Ada Binatang Buas Atau Hal-hal Yang Membahayakan Diri Kita Yang Selanjutnya Keenam Yaitu Airnya Tidak Tukup Ini Ada Musim Kemarau Yang Sangat Panjang Ada Air Tapi Hanya Untuk Kita Minum Ya Ada Air Tapi Hanya Sedikit Cukup Untuk Kita Minum Atau Memasak Kalau Untuk Berhutu Atau Mandi Ini Tidak Ada Maka Kita Boleh Melaksanakan Tayamun Yang Terakhir Tayamun Harus Menggunakan Debu Yang Debu Yang Digunakan Itu Harus Debu Yang Suci Jadi Debunya Harus Suci Tidak Boleh Debu Yang Terkenal Majis Atau Debu Mustakmal Apa Debu Mustakmal Itu Debu Yang Sudah Kita Gunakan Itu Namanya Mustakmal Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Akan Bu Guru Jelaskan Lagi Apa Itu Debu Mustakmal Itu Jadi Bu Guru Ulang Jadi Syarat Tayamun Itu Ada Tujuh Yang Pertama Dalam Perjalanan Yang Kedua Sakit Yang Ketiga Masuk Waktu Solat Yang Keempat Mencari Anir Tapi Tidak Menemukannya Selanjutnya Terhal Menggunakan Air Yang Airnya Ada Tapi Tidak Tukul Kemudian Yang Ke Debu Yang digunakan Itu Harus Menggunakan Debu Yang Tidak Tidak Sekarang Kita Belajar Tentang Rukun Tayamun Kalau Kemarin Kita Belajar Tentang Rukun Hudu Rukun Hudu Ada Berapa Maret Pinter Ada 6 Kalau Disini Rukun Tayamun Ini Ada 4 Yang Pertama Apa Yang Pertama Adalah Niat Niat Tayamun Bagaimana Bunyinya Nawa Yitut Tayamun Matis Tiba Matis Solati Fardol Lillahi Ta'ala Bisa Menghafalkan Di buku Kalian Ada Di hadaman 150 Bunur Ulang Lagi Nawa Yitut Tayamun Matis Tiba Matis Solati Fardol Lillahi Ta'ala Artinya Saya Niat Melaksanakan Tayamun Agar Dapat Mengerjakan Solat Fardol Karena Allah Ta'ala Kemudian Yang Kedua Rukun Yang Kedua Yaitu Mengusap Muka Mengusap Muka Bagian Muka Yang Mana Kemarin Dilih Budun Budun Guru Jelaskan Muka Itu Mulai Dari Tumbuh Rambut Ini Pentili Kopi Sini Sampai Habu Sini Ini Semuanya Terus Terpusat Oleh Debu Kalau kita Melaksanakan Tayamun Kemudian Yang Ketiga Mengusap Kedua Tangan Sampai Sipu Mengusap Kedua Tangan Sampai Sipu Kita Bagaimana Caranya Nanti kita Akan Bahas Sada Pertemuan Selanjutnya Jadi Yang Kedua Mengusap Kedua Tangan Sampai Sipu Yang Terakhir Atau Yang Keempat Ketip Atau Berurutan Kalau Kemarin Di Bap Wudu Rukun Wudu Ada Enam Minyak Membasuh Muka Membasuh Kedua Tangan Mengusap Sebagai Kepala Membasuh Kaki Dan Ketip Kalau Di Dalam Muka Yang Ini Hanya Ada Empat Yang Dibasuh Hanya Muka Dan Kedua Tangan Lanjut Sekarang Cara Tayamun Cara Tayamun Tayamun Seperti Yang Disampaikan Diburut Tadi Hanya Dua Bagian Tubuh Yang Diusap Yaitu Muka Dan Tanang Maka Cara Tayamun Ini Terdiri Dari Dua Tepukan Saja Tepukan Yang Pertama Untuk Wajah Sedangkan Tepukan Yang Kedua Untuk Kedua Tangan Ada Hal Yang Disunakan Dalam Tayamun Ini Ada Tiga Macam Yang Pertama Sunat Tayamun Adalah Membaca Basmalah Sama Dengan Ketika Kita Berudu Kita Membaca Basmalah Ini Termasuk Melaksanakan Sunat Dari Budu Kalau Kita Melaksanakan Tayamun Maka Kita Membaca Basmalah Merupakan Sunat Dari Tayamun Yang Kedua Mendahulkan Anggota Bagian Tubuh Yang Sebelah Anggulun Sama Ya Kemarin Dengan Berudu Mendahulkan Anggota Badan Yang Sebelah Anggulun Yang Ketiga Dikerjakan Secara Beriringan Atau 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 Dikerjakan Secara Beriringan Jadi Tidak Boleh Dipedut Misalnya Habis Kitanya Nama 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 Tayamun Malis Sibah Hadis Sulafi Fardolillah Ika Alam Kemudian Kita Mengambil Meletakkan Sandang Terus Lagi Membaso Muka Tidak Boleh Jadi Tidak Boleh Disambi Harus Beriringan Habis Nihat Langsung Mengusap Muka Mengusap Kedua Tangan Itu Namanya Mualah Atau Beriringan Sekarang Hal-hal Yang Membatalkan Tayamun Ada Beberapa Hal Yang Membatalkan Tayamun Yang Pertama Atau A Segala Hal Yang Membatalkan Mudu Masih Ngat Yang Membatalkan Mudu Apa Saja Yoh Pintar Tentut Habis Buang Air Tercil Atau Besar Kemudian Tertidur Pinsan Bersempuan Kulit Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Bukan Mukrim Dan Masih Banyak Lagi Jadi Semua Hal Yang Membatalkan Mudu Itu Juga Membatalkan Tayamun Yang Kedua Ditemukannya Air Habis Tayamun Kemudian Ternyata Perjalanan Kita Melewati Ada Sungai Sungai Itu Banyak Airnya Maka Tayamun Kita Menjadi Batang Apalagi Apalagi Kalau Kita Pergi Berpergian Menggunakan Kendaraan Sendiri Kan Kita Bisa Berhenti Di Tempat Tersebut Atau Habis Kutu Habis Tayamun Kemudian Turun Hujan Berarti Tayamun Kita Menjadi Batang Yang Ketiga Hoce Hilangnya Penghalang Apa yang dimaksud Dengan Hilangnya Penghalang Di Buku Kalian Halaman 1952 Apabila Halangan Mendapatkan Air Sudah Tidak Ada Maka Tayamun Batang Misalnya Ada Binatang Buat Dekat Sumur Tadi Kemudian Binatang Itu Pergi Maka Kita Wajib Untuk Berhubung Ya Itu Materi Kita Yang Kita Pelajari Hari Ini Yaitu Tentang Berkayamun Buk Burung Berikan Kesimpulan Sebentar Yang Pertama Yaitu Pengertian Tayamun Pengertian Tayamun Sendiri Adalah Menyapukan Debu Yang Suki Pada Muka Dan Tangan Kemudian Perintah Tayamun Ada Dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 43 Syarat Tayamun Ada Tujuh Satu Dalam Perjalanan Yang Kedua Sakit Yang Ketiga Masuk Waktu Sholat Selanjutnya Mencari Air Tapi Tidak Menemukan Lanjutnya Terharap Menggunakan Air Kemudian Yang Keenam Air Tidak Kukuh Yang Ketujuh Debu Yang Digunakan Harus Debu Yang Suci Sedangkan Rupanya Mom Itu Ada Empat Yang Pertamanya Yang Kedua Mengusap Muka Yang Ketiga Mengusap Kedua Tangan Sampai Siku Yang Keempat Tertip Atau Berburutan Cara Tayamun Terdiri Dari Dua Tepukan Tepukan Yang Pertama Untuk Wajah Tepuk Yang Kedua Untuk Kedua Tangan Sedangkan Sunnah Tayamun Itu Ada Tiga Yang Pertama Membadah Basmalah Yang Kedua Mendahulkan Anggota Yang Tanah Yang Ketiga Diterjakan Secara Beriringan Atau Mualah Yang Terakhir Adalah Hal Yang Membatalkan Tayamun Semua Hal Yang Membatalkan Mudu Kemudian Yang Kedua Ditenukkannya Ais Dan Yang Ketiga Hilangnya Penghalang Baik Ya Materi Kita Untuk Tayamun Sampai Sekian Untuk Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Belajar Praktik Tayamun Dibelajari Lagi Yang Nanti Mulai Halaman Berapa Tadi Yang Bukuru Katakan Halaman 45 Sampai Halaman 52 Dan Diterjakan Ugas Yang Ada Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Lain Seperti Biasa Untuk Menutup Pembelajaran Kali Ini Mari Kita Bersama Sama Membaca Doa Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Bajarkan Mata Berdoa Lain Tunduk Tunduk Terima kasih Pesan guru tetap jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Membantu orang tua di rumah Sekian pembacaran hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh